Saudara bukan untuk menakuti, namun untuk kewaspadaan. Karena hingga kini, satu persatu kasus dugaan hepatitis akut terus dilaporkan. Sudah 15 kasus hepatitis akut terkonfirmasi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Kasus suspek hepatitis akut terus bertambah. Seorang bayi berusia 8 bulan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan. Indikasi merujuk pada SGPT pasien atau enzim yang paling banyak terkonsentrasi pada organ hati berada di atas angka 500. Sampel telah dikirim untuk ujilan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Medan memastikan seorang anak usia 2 tahun yang sebelumnya meninggal dunia dipastikan bukan terjangkit hepatitis akut. Pasien meninggal dengan diagnosa radang paru dan flu perut. Sama halnya dengan bayi berusia 10 bulan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Hasil ujilet menunjukkan gejala tidak mengarah pada temuan hepatitis akut. Seiring dengan penanganan medis, kondisinya pun berangsur membaik. Sementara itu, dua kasus suspek pada anak usia 7 tahun di Tulungagung, Jawa Timur dan bayi 2 bulan di Solok, Sumatera Barat. Hingga kini, masih menanti hasil ujilet. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan telah mengonfirmasi temuan 15 kasus hepatitis akut di Indonesia dan tersebar di 5 provinsi. Satu kasus Sumatera Barat, satu kasus di Bangka Belitung, 11 kasus di DKI Jakarta, satu kasus di Jawa Barat, dan satu kasus lainnya di Jawa Timur. Kita tahu bahwa ini kan berhubungan sebagian besar itu timbul gejala pertamanya gejala saluran cerna. Dan kita lihat bahwa ada mungkin hal ini berhubungan ya, bukan sebab akibat. Sampai saat ini belum dikatakan sebab akibat, tapi berhubungan dengan adik-adik virus. Jadi gejala, jadi kita pertama para orang tua kalau timbul gejala saluran cerna, Seperti mual, diare, hati perut, demam ringan, ini menjadi warning untuk kita lebih hati-hati untuk mencari pertolongan lebih cepat. Kenali gejalanya sejak awal. Mual, muntah, diare, kadang disertai demam. Gejala lanjutan, urin berwarna pekat, dan buang air besar berwarna pucat. Jangan tunggu hingga kulit menguning. Tim Liputan Ames CTV melaporkan.